Setelah dilakukan pencarian selama dua hari oleh tim SAR, jasad buruh bangunan yang jatuh ke sungai Cicatih saat sedang mengerjakan proyek bangunan akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan tersangkut batu sungai Cicatih, Cibada, Kabupaten Sukabumi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, lebih lanjut dan diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR gabungan dari TNI, Porli, dan sejumlah relawan terus melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran aliran sungai Cicatih dengan menggunakan perahu karet. Dalam pencarian itu, tim SAR akhirnya menemukan jasad Sobirim, buruh bangunan yang tewas terbawa arus sungai yang jatuh saat sedang mengerjakan proyek ruko di jalan Surya Kencana, Cibada, Kabupaten Sukabumi. Jasad korban ditemukan tersangkut batu sungai Cicatih, sekitar 600 meter dari lokasi jatuhnya korban. Kondisi korban penuh luka memar di kepala akibat benturan batu di sungai tersebut. Tim SAR yang dibantu warga langsung melakukan evakuasi jasad korban dan langsung dibawa ke rumah sakit Sekarwangi. Kita, posisi kita penyisiran, satu menggunakan power acting dan satu kita penyisiran lewat darat. Nah, kebetulan Bapak Yadu beserta enaknya yang di darat, yang di si sungai. Di tepukan luka tidak ada di jalan-jalan? Nah, untuk luka ada di kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, korban Sobirin akan dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Bogor untuk dimakamkan.